dan disini terlihat ya Bagas yang akhirnya keluar dari mobil karena gak tega melihat Ivanka diperlakukan seperti itu oleh Daniel kemudian Bagas pun memberikan keterangan kepada polisi mengenai Ivanka ya Ivanka adalah orang yang waras tanpa gangguan jiwa dan tentu saja disini Ivanka sangat kaget dengan kedatangan Thomas alias Bagas yang tiba-tiba di tempat itu kemudian polisi pun bertanya kepada Bagas mengenai apa hubungannya dengan Mama Ivanka dan juga Daniel dan tentu saja Mama Ivanka ketar ketir ya dia pastinya takut ketahuan kalau ini adalah Thomas alias Bagas kemudian dengan tegas Bagas pun mengatakan kepada para polisi kalau Ivanka gak gila kemudian Bagas pun menunjuk ke arah Daniel dan dia mengatakan kalau Daniel sering berbuat kekerasan atau kasar pada Ivanka dan tentu saja Daniel heran ya bagaimana Bagas ini bisa tahu tentang apa yang dilakukannya kepada istrinya sementara itu terlihat ya disini Ivanka sangat cemas kemudian Bagas pun mengatakan kalau Ivanka pernah masuk UGD gara-gara KDRT oleh suaminya kemudian polisi pun membawa Daniel menuju ke kantor polisi karena untuk diminta keterangan kemudian datang lagi seorang polisi yang memanggil Daniel Dharma Hadi karena dia telah menculik seorang anak dan tentu saja Mama Ivanka pun lega banget ya akhirnya polisi pun membawa Daniel ke kantor polisi kemudian Ivanka pun juga mengatakan kepada polisi kalau bayi itu berada di dalam mobil kemudian ditemani polisi disini Ivanka pun mengambil bayi Saskia dan kalian bisa lihat ya sebenarnya Ivanka juga takut ya kalau disini nanti Thomas bakal curiga itu bayi siapa dan cucu siapa kami ke kantor dan karena takut ketahuan kalau itu adalah cucunya Thomas alias Bagas disini Ivanka pun juga mengatakan kalau ini adalah anak dari anak pertamanya siapa kamu berani mencampuri dan kalian bisa lihat ya bagaimana Daniel yang begitu marah kepada Bagas dan dia pun bertanya tentang siapakah Bagas sebenarnya kemudian tanpa rasa takut disini Bagas pun akhirnya menyebutkan nama aslinya Thomas Bagas Koro Tamrin tentu saja Daniel pun langsung kacau dan tentu saja Ivanka gak mengira ya kalau Bagas akan berkata jujur tentang siapa dirinya kepada Daniel terlihat ya disini Daniel begitu emosi dan kalian bisa lihat ya hampir saja Daniel menghampiri Bagas dan memukulnya tetapi disini polisi berhasil menghalanginya kemudian polisi pun membawa Daniel ke kantor polisi nah tentu saja lega banget ya mama Ivanka akhirnya Saskia bisa kembali ke tangannya tetapi sekarang masalah semakin kacau ya karena akhirnya Bagas Thomas kembali ke dalam hidupnya nah kira-kira bagaimana kah nanti ya apakah akan ada rebutan lagi ya rebutan Ivanka ya namanya juga mantan ya masih sayang sih sepertinya kalau dilihat sepertinya Bagas masih ada sedikit perhatian begitu juga dengan Ivanka simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung GoGoJoba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye